Assalamualaikum Laskarangat Berus Berus dimanapun aja berada Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Risa Channel Youtube Sahabat Sahabat TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak ada 8 pertanyaan dari Laskarangatik yang hari ini akan kita bahas apa saja itu siap yang bertanya apakah sapi broyong jika sudah melahirkan dan bunting lagi akan bermasalah siap yang kedua BCS sapi 3,5 makan lahap tetapi nafasnya bau busuk bermasalah atau tidak yang ketiga pak dokter solusi buat sapi yang kakinya menyilang atau berbentuk eggs yang keempat sapi sudah punya pedet usia 5 bulan hidupnya setiap bed pro atau tidur selalu keluar lebih bening mohon solusinya yang kelima siap apakah sapi bunting boleh makan atau dikasih nasa siap yang keenam pak dokter bisakah sapi bunting sorry sapi majel bunting lagi oke yang ketujuh sapi saya sudah bunting 10 bulan kok belum melahirkan bermasalah atau tidak dan yang terakhir yang ke delapan adalah pedet sudah usia 4 bulan sudah makan rumput dan makan comboran apakah bisa disapik begitu saja dari indok karena indok menunjukkan gejala bunting oke siap terakhir berhasil berhasil di mana pun ada berada sebelum saya lanjutkan dan sebelum kita bahas satu persatu jangan lupa please like, subscribe, komen, dan share dan mohon dibantu di share di grup-grup facebook di mana yang jendengarkan matur, siap kemudian dan oke Laskar & Arif berus-berus di mana pun anda berada kita akan membahas satu persatu pertanyaan dari Laskar & Arif yang sudah kita rangkum kita pilih dan kita anggap mewakili pertanyaan-pertanyaan dari last karir lainnya siap yang pertama dari wahyudi yudi siap mas wahyudi yudi tanya dong assalamualaikum waalaikumsalam sapi saya baru saja lahir dan terjadi broyong jika bunting lagi apakah masih aman siap sapi broyong ketika proses kelahirannya itu sudah dibersihkan sudah direposisi dengan baik sudah ditreatment pospartus dan ditreatment agar tidak terjadi infeksi sudah ditreatment agar proses involusi uterus ini berjalan baik dan normal maka tidak ada masalah ketika nanti dia melahirkan kecuali nah ini kecuali ketika dia bunting sapi jendengan memberikan makan terlalu kenyari tidak pernah melepas dia dia hanya di dalam kandang yang kedua kandangnya licin yang keempat kandangnya miring ke belakang ini merupakan pemicu dari munculnya broyong pas kandang ring ya jadi jika sapi jendengan pasca melahirkan meskipun broyong sudah dibersihkan sudah dimasukkan sudah dipasang ring dan sudah oke yang pertama yang kedua jarak 45 hari sampai 60 hari dia birahi lagi oke yang ketiga setelah birahi jendengan inspirasi buatan dan langsung bunting ini indikasi rahimnya sapi jendengan ini sudah normal tetapi dalam perjalanannya jendengan tidak boleh gegabah tidak boleh seenaknya jendengan harus tetap menggunakan porsi terbagi porsi terbagi ini adalah ketika sapi ini makan sehari 50 kg biasanya jadi 2 porsi sekarang jendengan bagi 5 porsi ketika dia porsi terbagi minumnya sehari 40 liter menjadi 2 kali minum sekarang dibagi menjadi 3, 4 atau 5 kali porsi minum dibagi yang kedua jendengan bisa sering melepaskan sapi di pelataran ya supaya tidak licin jendengan bisa membuat kandangnya lebih datar atau jendengan bisa membalik supaya kandangnya miring ke depan itu salah satu solusi biar ketika bunting lagi sapi yang jendengan terbebas dari broyong atau antisipasi terhadap broyong itu tadi siap mas wahyudi wahyudi semoga bermanfaat pertanyaan kedua mas jeko salam ngarit beras beras pak dokter sapi saya kok nafasnya bau busuk padahal body condition scorenya 3,5 apakah ini sakit atau memang bau makanan siap jika indikasinya sapi yang jendengan makan lahap gerakan tubuhnya normal tidak terlihat gliar glior lalu tidak pernah terlihat bersin ataupun batuk dan pertumbuhan sapinya oke oke saja maka aroma yang tercium busuk ini memang normal oke tetapi jika ada gejala gliar glior nafsu makan naik turun batuk-batuk dan diare atau kotoran yang tidak stabil serta semakin lama semakin kurus bisa jadi ini gejala dari pneumonia atau infeksi saluran nafas atau bahkan mungkin penyakit metabolis jadi jendengan bisa mengevaluasi itu tadi siap mas jeko semoga bermanfaat pertanyaan yang ketiga sembarang langgem pak dokter solusi buat sapi yang yang kaki depannya berbentuk X kita harus tahu sapi yang kaki depan menyilang atau berbentuk X ini adalah gejala dari sapi yang mengalami laminitis laminitis jendengan bisa browsing apa itu laminitis laminitis adalah radang dan infeksi yang terjadi pada salah satu lapisan dari teracak pas kain harin penyebabnya banyak penyebabnya bisa mulai dari penyakit metabolis asidosis lambung mulai dari gagal jantung mulai dari kotornya kandang mulai dari perlukaan semua bisa menyebabkan yang namanya asidosis eh sorry laminitis nah penyebab lainnya adalah terjadinya infeksi radang paru-paru sehingga dalam posisi dia menahan rasa sakit maka dia akan menyilangkan kaki tetapi kasus silang atau kaki X ini lebih sering terjadi karena kasus laminitis nah solusinya seperti apa maka jendengan harus meminta dokter untuk memeriksa memastikan X nya karena apa apakah karena memang laminitis atau radang pada teracak atau ada karena pneumonia atau ada masalah lainnya jadi solusinya setelah diketahui X nya ini karena apa baru dilakukan pengobatan tetapi jendengan bisa mereka-reka atau menyimpulkan sendiri kira-kira sapi yang jendengan faktornya apa perlukaan atau asidosis asidosis ini adalah penyakit metabolisme yang disebabkan sapi kita terlalu banyak makan karbohidrat tidak seimbang antara serat dengan karbohidrat dan protein sehingga menjadi asidosis asidosis menyebabkan apa? menyebabkan gangguan metabolik dimana aliran darah ke arah lamina ya itu menjadi terganggu sehingga jaringan ini necrosis atau busuk siap silahkan browsing dengan kata kunci laminitis silahkan panggil dokter dan lakukan pemeriksaan itu solusi dari saya siap pertanyaan selanjutnya Rizky Pratama salah beras-beras dok mau tanya pergetku umur 5 bulan tapi babonya setiap hari setiap rebahan mengeluarkan lenggir bening apakah normal dan apakah solusinya lenggir bening setiap tidur setiap hari berapa lama? apakah itu rutin? atau secara periodik? pertanyaannya tidak jelas jadi apakah ini posisi bunting? nah kan kita tidak jelas juga jadi untuk mas Rizky Pratama jadikan harus bisa membedakan oke sapi yang bunting itu masih mengeluarkan lendir karakter lendirnya adalah pekat dan sedikit kuning ini adalah uretral plak yang dikeluarkan rahim atau uterus atau masa lendir yang digunakan untuk mencegah masuknya bakteri oke sapi birahi itu mengeluarkan lendir keluar lendirnya setiap 18-21 hari sekali nah lendirnya ini juga berwarna bening nah sapi yang terakhirnya mengalami infeksi ini juga mengeluarkan lendir lendirnya bisa putih bisa geruk bisa kuning nanah dan biasanya berbau siap pas karena hari jadi jadikan lengkapi dulu pertanyaannya oke pertanyaan selanjutnya bang kalau sapi bunting dikasih nasa bisa bang nasa yang produk apa ini? jadi setiap produk pastikan sudah ijin deptan ya atau badan sertifikat obat hewan ya lalu ikuti saran dan anjuran yang ada di kemasan jika memang dilarang jangan ditabrak tapi jika memang boleh ya silahkan diberikan oke lanjut pak dokter dari Eko Suharyono pak dokter bisakah sapi majer bisa bunting kembali? pertanyaan ini sudah kita singgung di video sebelumnya yang dimaksud dengan majer itu adalah gangguan reproduksi lah sekarang nanti majer ada dua ada yang sifatnya permanen rusak total sudah gak bisa bunting dan ada yang masih bisa diobatin yang masih bisa diobatin sifatnya ada dua ada yang sifatnya sistemik metabolik ada yang sifatnya infeksi topikal di dalam rahim maka jendengan tinggal majernya majer yang mana kalau majernya adalah majer kerusakan dari saluran reproduksi ada pembusukan timbunan nanah dan tidak mungkin diobati maka gak bisa bunting lagi ciri-cirinya apa? dia mengeluarkan lendir tidak bilahi lendirnya adalah lendir yang busuk dan sangat kotor ciri-cirinya sapi makin lama semakin kurus tetapi jika majernya atau gangguan reproduksinya ini yang sifatnya bisa dipulihkan ini biasanya masih birahi tetapi dikawin sulit atau birahinya tidak jelas dan lain-lain jadi konkret bagi saya jendengan manggil minta dilakukan palpasi perektal atau minta dilakukan pemeriksaan uji lab terhadap tingkat infeksi rahim atau gangguannya dimana oke jadi kalau sudah ketahuan gangguannya dimana bisa dipulihkan atau tidak tanya ke dokter yang memereksa saya hanya kasih gambaran bahwa majernya itu ada yang persisten ada yang memang tidak bisa diobati ada yang bisa diobati untuk memastikan itu jendengan bisa manggil dokter setempat siap mas Eko Suharyono pertanyaan ke enam eh ke tujuh Pak Ed Gaul salah berhasil ingin tanya sapi saya sudah hamil sepuluh bulan lebih kok belum melahirkan apakah ada masalah nah sepuluh bulan lebih apakah ada sapi yang hamil sampai sepuluh bulan lebih ada pertanyaannya adalah apakah sapinya dalam kebuntingan sepuluh bulan ini baik-baik saja oke kalau baik-baik saja jendengan melakukan evaluasi apakah dia pernah kawin lebih dari satu kali kalau pernah kawin lebih dari satu kali bisa jadi dia bunting di perkawinan yang terakhir oke karena saya pernah memereksa kata orangnya pak dokter sapi saya sudah mau melahirkan sekarang sakit lalu saya lakukan pemeriksaan ternyata setelah saya lakukan pemeriksaan dia tidak bunting sembilan bulan tetapi buntingnya adalah enam bulan nah ternyata memang jarak tiga bulan dari kawin pertama sapi ini kawin lagi oke yang ketiga jika sapi yang jendengan muncul masalah seperti nafsu makan turun dia menendang-nendang perut dia merejan tetapi tidak keluar anak pastikan setelah diperiksa takutnya ini terjadi yang namanya torsio uteri atau rahimnya meluntir oke sedangkan yang keempat jendengan bisa melakukan evaluasi jendengan pahir dokter dilakukan pemeriksaan apakah memang bunting atau tidak dan ketika bunting fetusnya hidup atau tidak karena pasti di usia seperti ini sudah sangat teraba siap terus kalian lihat pertanyaan terakhir pertanyaan ke delapan dari Mujiono Assalamualaikum Waalaikumsalam dok mau tanya pegat saya sudah 4 bulan dan sudah mau makan comboran umpama langsung dipisah dengan induknya apa boleh kelihatannya induknya mulai bunting siap 4 bulan artinya 120 hari disitu lambung sudah hampir menuju fungsi 4 ya lambung ganda mulai berfungsi sempurna maka apakah boleh menurut saya jika induknya dia makannya masih oke BCSnya masih oke jendengan tuh dan dulu misahnya tapi jika jendengan lihat induknya mulai kurus maka si pedet boleh dilakukan pemisahan jadi konkretnya mengaktif pada kondisi induk kalau induk masih oke hajar ikut induk terus gak apa-apa tidak akan berpengaruh pada kebuntingan selama nutrisinya jendengan penuhi si induk tapi kalau jendengan lihat induknya mulai kurus maka disapai gak apa-apa karena induk anak di usia 4 bulan sudah mulai dimandirkan siap? terima kasih jangan lupa like subscribe komen dan bantu share video ini terima kasih supportnya sehingga sahabat satwa tv bisa bertahan dan mencapai 100 ribu subscriber please like subscribe komen dan share matulun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masyarakat yang teredukasi adalah kekuatan sebuah bangsa mantap